Selamat datang di Soil Show, sebuah acara tentang bagaimana musik, bentuk, dan mengiringi perjalanan hidup kita. Bersama saya Putra, saya Fajar, kita akan bertemu dan bercerita tentang perjalanan hidup teman-teman kita yang hebat. Jika hidup adalah sebuah film, maka ini adalah musik latarnya. Terima kasih sudah menonton! Halo, selamat pagi. Oke, masih bersama saya Putra, saya Fajar, dalam Soundtrack of Your Life. Kali ini adalah hari yang spesial, setiap hari ada hari spesial. Setiap episode adalah spesial. Spesial sekali, tapi hari ini sangat spesial sekali karena kita berada di gedung Dharma Negara Kalaya dalam acara The Youth Fest. Fest 2021, dan The First Guest yang sangat luar biasa sekali. Panutan kita semua juga. Inspiring, inspiring person lah. Terutama bagi anak muda ya. Hari ini kedatangan kita sambut Bapak Raimantra. Raimantra. Tergantung lihat wajahnya juga. Bahaya ini. Terima kasih banget Pak Rai sudah menyempatkan waktunya. Mungkin waktu, mungkin kalau misalnya Pak Rai sedang menjabat, agak susah kayak waktu itu. Waktu itu sebenarnya kita sudah berencana, cuma ternyata belum berjodoh dan jodohnya sekarang. Itu kan baru berencana. Oke. Sebenarnya rencananya harus diaplikasikan, ketemu. Mungkin niat-niat untuk mengeksekusinya gak ada mungkin gak? Ada. Karena kita selalu percaya akan momen yang tepat dari universe. Iya kan? Tuh Haji, oke kita akan berbincang dengan Tuh Haji. Berbincang santai. Berbincang santai. Oke. Mungkin nanti juga kita live juga di IG kali ini. Jika ada pertanyaan yang mau ditanyakan, nanti ada sesi tanya jawab juga. Mungkin langsung. Jangan susah-susah nanya. Jangan susah-susah. Oke. Oke seperti biasa, kita ada tiga rubrik ya. Maksudnya. Tiga bagian. Tiga bagian ya. Past, present, future. Past, present. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Kita kulik-kulik sedikit. Gak apa-apa ya? Kulik-kulik sedikit. Dikit aja jangan dalam-dalam. Di luaran aja sedikit. Ya. Tuh Haji, kita mau nanya tentang PES nih masa dulu lah. Kita lihat kan Tuh Haji sangat dekat sekali dengan anak muda lah ya kan. Benar-benar. Dan sangat men-support kita semua lah ya. Khususnya anak muda. Ya. Dulu Tuh Haji grow up nya gimana sih? Waktu. Waktu. Grow up tuh gimana sih waktu mudanya tuh. Waktu muda. Ya. Grow up nya. Ya, grow up nya dimana dengan musik kah ya kan. Kita denger juga. Tuh Haji. Kalau jujur ya. Jujur apa gimana nih? Jujur. Oh jujur. Jujur atau nambah-nambahin nih? Wah. Ya ditambah-tambahin boleh lah. Biar seru nanti kan. Viewersnya banyak. Ya. Kasihin kecap dikit lah. Ya. Ya artinya manusiawi aja ya. Kita bayi. Anak-anak. Remaja. Dewasa. Setengah tua. Jangan tua dulu. Setengah tua. Jangan tua dulu. Baru tua. Tapi pertanyaannya disini yang paling penting tuh. Siapa sih istilahnya yang bisa untuk. Ya melanjutkan. Apa istilahnya? Regenerasi. Regenerasi. Mewariskan. Tuh. Ya benar-benar. Tapi gak merebut warisan ya. Itu berbeda. Tua hal yang berbeda. Ya. Ya artinya ya. Kita harus hidup dari satu coach. Apa itu? Apa itu? Kalau boleh. Kita sederhana aja ya. Ya. Mungkin kalau dulu kita anak-anak ya. Kita dipacu sama orang tua. Belajar-belajar. Dari apa nih binti dan. Kan biasa nih ke. Ya. Pernah digituin gak? Sorry. Kalau dulu. Apa. Saya sebagai. Seseorang yang grew up di Ordo Baru. Ya. Pasti ngomong. Ngomongnya pasti gini. Selak-selak. Melajah. Pengen gak ngalih gaya. Ngalih gaya kan. Ngalih gaya kan. Terserah gaya-gaya. Ya. Ya artinya. Itu satu. Itu kan quote sebenarnya. Quote yang paling tradisional. Yang paling sederhana. Yang paling bisa diterima. Kan itu. Itu satu hal. Kalau kita lihat lagi secara umum. Kita lihat-lihat ya. Kalau yang seneng-seneng baca quote. Kebetulan seneng baca quote. Eh. Kayak. Eh. Siapa itu namanya itu? Martin Luther King. Wah. Ya. Apa dia bilang itu. Jadi kegelapan itu gak bisa. Di apa. Diatasi dengan kegelapan. Tapi kegelapan itu harus diatasi dengan cahaya. Kan gitu istilahnya. Wah. Ya gimana caranya. Kalau gelap terus gimana ngelihatnya. Benar juga omongannya itu sebenarnya. Iya kan. Ya harus. Ya artinya kan. Kalau kita gak tahu. Ya kita belajar. Itu kan satu hal. Kalau gak bisa lihat ya bangunnya pagi-pagi. Ya. Jangan teler malemnya gak bangun-bangun besoknya. Ya. Teler boleh tapi tetap bangun pagi. Jangan bertanggung jawab ya. Apalagi sudah punya gini. Ntar. Tidurnya udah malem-malem banget dini hari. Bangunnya juga malem. Ya gak lihat. Apa. Gelap terus. Gelap terus ya. Nah artinya kayak gitu. Terus ada yang paling bagus satu. Wow. Itu apa ya. Kita punya. Artinya. Personal yang sangat. Personal lokal. Tapi yang sangat. Quotenya itu sangat mendalam banget. Ide pedanda Madisideman. Itu tulisannya ada disini ya. Salah satu ya ada disini. Artinya kan Kak. Kalau bahasa Balinya apa itu. Istilahnya. Ya kita pakai bahasa Indonesia aja. Jadi kalau tidak mempunyai ladang sawah. Atau ladang kebun. Yang harus digarap. Yang harus ditanamin. Ya tanamlah pada lahan atau ladang dalam diri sendiri. Artinya apa tuh. Coba. Coba. Jadi ya. Apa. Kita harus menemukan value kita sendiri. Ya bener. Bahwa kita pun punya value. Kita pun punya. Tuh. Kita ini adalah ladang juga kan bener ya. Iya. Ladang apa tuh. Ladang. Kok kayak ketemu dosen. Asistensi tadi sekarang. Ya. Otak kita itu kan ladang juga. Betul sekali. Bener. Iya kan. Sekarang mau nanamin apa disana istilahnya. Tanam aja. Tapi jangan nanamin yang enggak. Enggak. Istilahnya. Maka dari itulah. Kita kan mau nanya nih pas. Waktu kecil. Yang ditanamin apa nih ya. Sehingga menjadi seseorang yang luar biasa. Luar biasa sih enggak. Karena biasa di luar aja. Iya. Udah dikasih tau dari tadi kan. Iya. Jadi poinnya itu. Harus biasa di luar. Di luar. Jangan lihat yang gelap-gelap. Nah itu poin tuh. Poin-poin. Lihat yang terang-terang aja. Ya. Yang putih-putih aja lihat. Biar terang. Betul. Betul. Ini baru ngomong putih udah ketawa nih. Apa maksudnya nih. Iya. Iya. Jadi nanti efek kameranya. Nah. Coba kita sekarang bicara masalah putih ya. Tadi ada yang putih ketawa. Ada yang putih kayak ketawa. Oke. Berarti yang putih ketawa ditanam apanya tuh di sana dalam otak itu. Apa kira-kira aja. Ya ditanam pasti ya. Masa muda pasti akan kita. Ya namanya pria ya. Itu sudah. Ya lumrah aja. Langsung tuning ya. Tuning. Kalau gelasnya putih juga. Ya artinya itu ya. Jadi artinya ya. Masa muda itu jangan masa yang disiasiakan. Ya betul. Setuju. Dua quote itu sangat berfungsi. Betul-betul. Ya. Ada lagi satu quote. Mungkin itu quote itu baru masuk kita udah bisa lihat itu. Nah itu kebetulan quote itu ditulis oleh almarhum yang punya orang tua. Prof Mantra. Oke. Ya. Ya. Kreatifitas itu adalah sumber kesejahteraan hidup. Jika kita mampu. Ya. Menemuinya. Kita mampu menemuinya. Kita mampu membukanya. Kita mampu melakoninya. Itulah taksu namanya. Tepuk tangan dulu. Ya. Ya itu juga yang saya lihat waktu keluar dari gedung ini. Tulisannya quote di depan itu. Yang sempat saya berpikir bahwa. Carilah. Nilai dari diri sendiri. Ya betul. Bener gak? Gitu. Karena ya tadi kalau kita gak punya ladang. Kita gak punya. Warisan misalnya. Kreatifitas bisa buat ladang bisa buat warisan. Ya. Lo seles sekali. Oh nih. Poinnya gundul dulu lah. Biar terang dia. Menteri penerangan. Tapi. Perjalanan. Tuh Haji. Pernah gak sih. Berada di dalam kegelapan. Maksudnya. Kalau saya bilang juga kan. Hidup seperti gelombang music ya. Iya. Itu dia lagi tuh kan. Kadang di atas, kadang di bawah. Pernah gak? Oh pernah lah yang cara sederhana aja. Kalau kegelapan tuh pasti ada lah. Apalagi pada waktu mati lampu di rumah kan. Hahaha. Gelap banget tuh. Ya. Hahaha. Taruh. Ya. Kewah. Ya pastilah ada lah. Dalam perjalanan hidup itu. Ya. Tidak akan selalu mulus. Ya. 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 Saya sebagai pengusaha dulu. Ya. Saya memang gak dikasih jadi pegawai negeri oleh orang tua. Wow. Berarti. Grow up nya bagus. Ya. Jadi orang. Waktu itu yang punya kakak. Dia jadi dosen. Jadi pegawai negeri. Tadinya dia juga pengen jadi dosen. Ya. Tapi ternyata Tuhan berencana lain. Iya. Ngomongannya. Dada di pegawai negeri. Jadi swasta aja. Nah gitu. Ya kita dilepas lah. Menjadi. Seorang entrepreneur. Enter. Ya. Jadi seorang pengusaha. Yang itu mulai usaha itu dari jualan ikan. Di pasar Badung tuh. Itu mulai umur berapa tuh Haji? Baru-baru tamatnya kira-kira 23-24 lah gitu loh. Sekarang umur berapa? Saya 40. Hahaha. Saya 35. Ya artinya begitu. Dipacu lah. Kita dipacu. Semangat dan ya. Ya sebetulnya pada waktu itu sih ya. Ya itu mungkin ya. Kita disuruh untuk mencari pengalaman. Kita untuk. Kita sebetulnya disuruh membuktikan aktualisasi diri kita. Ya benar. Tuh. Jadi mampu gak anak ini? Nah dilatihnya itu seperti itu. Siap. Siap. Latih seperti itu. Nah seiring dengan itu ya kita memang harus. Ya karena sesuai dengan kebutuhan. Apa segala macem. Dan kita juga punya tanggung jawab ya. Karena udah ada keluarga segala macem. Ya harus fight. Meskipun ya mungkin orang tua saya pejabat kan gak mungkin selama-lamanya jadi pejabat ya. Ya benar. Gak mungkin selama-lamanya dia bisa membantu dan segala macem. Betul. Ya kan. Ya benar. Hidup kan kadang-kadang kan gak bisa pulang kan gak bisa sama-sama kan. Gak bisa diprediksi. Pulang kan sendiri-sendiri aja kan. Ya makanya. Pulang pasti kita sendiri. Ini cuma badan kasar kita sekarang. Ya kan. Nah dari sana saya berpikir ya. Berarti memang masa muda itu memang masa yang harus perlu diisi betul-betul. Menentukan. Menentukan dimana istilahnya ya. Jadi kita bicara masalah apa itu tadi. Pas ya. Pas ya. Jadi bisa masalah pas itu. Jadi jangan disiasiakan masa muda untuk menanam ladang gitu loh. Woy. 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 Itulah yang sebenarnya. Yang bener kita setuju. Saya katanya Jokowi. Kita tuh perlu revolusi mental. Karena. Banyak mental-mental kita. Khususnya sebagai orang Bali itu. Diinjek dengan hal-hal. Ya. Tapi mental itu jadi mental deh sekarang. Ya bener. Kalau gak itu. Kalau gak gitu ya gak bisa. Jadi kita harus mulai-mulai. Ini lah. Gak usah jauh-jauh. Dari anak-anak aja. Betul. Dan yang paling pertama itu. Ya. Anak-anak muda itu merasakan passionnya itu. Masa muda. Dia. Karena energinya luar biasa waktu masa muda. Iya. Energi apanya juga. Masa muda. Paling gede. Jadi ya. Jadi itulah. Ya. Itulah. Kenapa Dharma Negara Alaya ini. Dan kebetulan disingkat DNA. DNA ini kan gen nih. Iya. Orang Bali itu gak pernah kehilangan kreativitas. Betul. Belum lahir aja dikasih gamelan. Dikasih musik. Iya kan. Sampai mati pun juga dikasih musik. Hidup sehari-hari. Lihat ukiran. Ukiran. Lihat patung. Udah lah nak mengigel. Ajo. Nak menggending. Nak kekawin segala macam. Jadi ya gak ada hal yang tidak. Tidak apa tidak luput dengan masalah. Seni dan. Budaya. Budaya. Oke. Speak about. Gedung DNA ini. Ya. Kita langsung ngobrol dengan konseptornya ya. Ya kan. Ya. Gedung ini dimana. Apa. Acara The Youth hari ini dilaksanakan. Ya. Dan kita berkesempatan untuk. Podcast disini. Ini boleh diminum gak nih? Boleh. Baru-baru saja. Kering, kering, kering. Kering, kering. Cheers lu, cheers. Biasa ada nak. Cheers lu. Cheers, cheers. Ya. Gimana, gimana, gimana. Awalnya konsep untuk mendirikan bangunan ini gimana sih? Karena saya dulu mendengar pertama kali. Waktu Tuwaji terpilih menjadi balik kota dan. Menyambat itu ada satu sayang bara. Iya. Itu untuk. Membuat. Taman kota. Iya. Kan yang disebarkan. Kepada. Pelajar ataupun arsitek muda. Iya. Untuk merancangnya. Gitu kan. Dan itu saya surprise banget karena wow. Pemerintah. Melihat kita gitu loh. Iya. Memberi kesempatan untuk kita untuk mendesain. Ya. Karena jangan gelap terus kan. Iya. Iya. Nah itu startingnya memang dari. Itu apa. Emang ada konsepnya memang untuk membuat gudung ini. Gini. Satu hal kita tadi bicara pas itu ya. Iya. Pas itu apa ya lalu ya. Masa lalu. Sekarang masa yang sekarang. Present. Present. Ya. Artinya kita kan udah tau nih ya. Jadi mati hidupnya kota. Memiliki keunggulan komparatif dan kompetitifnya kota. Itu letaknya kan udah tau dimana. Di anak muda kan. Betul. Saya rasa bukan di Bali aja. Bukan di Indonesia. Seluruh dunia aja. Seluruh dunia. Ya. Kalau lihat sekarang wawasan kita. Perkembangan-perkembangan dunia. Ya istilahnya. Saya gak tau namanya siapa segala macem itu. Yang mereka bisa merubah dunia. Semua itu rata-rata anak muda. Apalagi jaman digitalisasi. Yes. Iya kan. Betul. Dan kita melihat ada istilahnya disana. Di dunia ini ada orange economic. Ekonomi orangnya. Ini DNA ini konsepnya orange economic. Apa itu? Berarti menempatkan ya. Ekonomi tradisional. Di dalam era globalisasi. Maupun digitalisasi. Ya. Kan nanya gimana itu caranya. Kan gitu nanya. Contoh sederhana aja. Tau cerita calon arang? Tau gak? Kamu tau gak? Enggak. Yang gitu tutup menurutnya. Bahkan ceritain. Bahkan ceritain. Biar kita tau dan yang nonton udah tau. Saya yakin banyak orang Bali yang juga. Sekarang kan ada cerita calon arang. Terus apalah cerita Bali apa yang tau? Coba. Apa? Apa? Tantri apa? Apa yang ditahuin? Coba. Nih. Nih. Habis ini kita belajar. Kita harus terangin lagi. Biar kak gelap terus. Saya pertama kali itu melihat satu orang Bali. Itu namanya Ari ya. Dia membuat satu komik Tantra. Oh Tantra dia tau saya komiknya. Itu kan ya? Tau. Tau dia. Dia membawa ke digitalisasi dengan cerita calon arang. Oh iya iya iya. Dan akhirnya itu bisa diterima di Jerman. Kan kalo gak salah ya artinya haknya udah di ini lah dia. Itu contoh yang paling sederhana untuk berbicara tentang masalah orange ekonomik atau ekonomi orangnya. Oh jadi. Kalo di band ya. Yang bisa gendeng Bali masuk ke dunia internasional. Itu orange ekonomik namanya. Oh iya. Ekonomi dengan kearifan lokal. Iya. Tapi emang global. Ya. Think Locally. Act Globally. Wow. Glokal. Karena itu perang peradaban. Siapa yang menguasai peradaban itu yang menguasai dunia. Sekarang ini kan kita dikuasai dengan peradaban barat semuanya. Betul. Iya kan? Betul. Ya kita tidak melawan tapi bagaimana kita mengimbangi. adaptasi. Sehingga peradaban kita akan dinilai tinggi. Betul. Oleh masyarakat dunia. Wih keluar. Tuh. Konsep-konsep. Ya. Makanya DNA ini harus berdiri. Iya. Tuh. Itu awalnya ya. Tuh. Jangan waktu itu juga di awal pemikiran juga itu ada keyboard bahasa Bali itu. Itu sama anak-anak unud. Kalo gak salah dari tahun 2012. Eh 2012 itu kita buat. Sekarang udah ada pengembangan-pengembangan. Nah seperti itu. Saya yakin. Apa yang menjadi istilahnya produk Bali ini. Bisa kok dia bergabung atau berinteraksi dengan. Digitalisasi. Digitalisasi. Atau globalisasi. Dan membuat indah. Kayak di musik. Siapa tuh orang bule yang dari Australia itu. Yang ceram kekawin. Yang ngoyong ditabanan gak dia. Iya. Yang setiap bulan purnama dia main dimana itu. Di Australia itu. Dia main dia. Nah seperti itu istilahnya. Dia memainkan musik kita. Musik. Dia musiknya musik global. Gitar apa. Tapi nada-nadanya sentuhannya. Nada-nada dari Bali. Nah kalo begitu kan istilahnya apa istilahnya. Peradaban kita kan kebawa di dunia. Bahwa peradaban kita itu gak kecil gak kampungan. Betul. Ada nilainya. Begitu peradaban kita dinilai oleh orang global. Kita pun juga menjadi orang yang bermatabat. Wah dihargai. Konsep Jon. Konsep udah konsep. Nah. Tapi memang gitu caranya ya. Artinya digitalisasi ini kan membuat para. Saya yakin banyak anak muda yang juga di Bali tuh khususnya. Yang kurang mengerti. Ya kan. Rootsnya ya kan. Karena mungkin. Apa namanya casingnya masih old school gitu ya kan. Itu tidak terbalut modernisasi ya. Artinya dengan banyak anak muda sekarang. Saya juga berharap dari gedung ini. Bisa menjadi wadah gitu kan. Untuk berkreasi mereka. Harus ya. Karena baru masuk udah. Kita udah lihat modernisasi. Maksudnya kita udah lihat dengan. Berapa ruang-ruang yang ada. Untuk kamu meeting bisa. Untuk kamu kerja bisa. Untuk kamu pameran bisa. Kolaborasi. Kolaborasi. Meeting. Bekerja sama. Action bersama. Action bersama. Disini ruangan ini. Kajak Kangin itu ada khusus untuk ini loh. Khusus untuk bedah lontar dan segala macem loh. Wow. Itu gunanya nanti ya. Itu kan yang ahli dalam bidang sastra disana. Ketemuin dia sama yang ahli bidang IT atau apa segala macem. Mungkin bisa dibuatin komiknya. Bisa dibuatin tokennya istilahnya. Bisa dibuatin filmnya loh. Filmnya mungkin. Itu tuh kepeng itu istilahnya. Bitcoin, NFT itu segala macem. Kepeng itu kan aslinya kan dari kebudayaan. Iya bener. Kan bisa dia bergabung kesana. Masa sih gak bisa. Ya saya juga surprise banget banget sama adanya kepeng. Kepeng itu disini yang. Apa kripto ya. Artinya di luar sana everyone can make their own currency gitu ya kan. Dan di Bali. Terutama kita lihat waktu masuk kesini. Saya lihat wah ada kepeng.io. And that's crypto gitu. That's crypto. I mean like if you. Kita di Bali aja. Kita bisa bertransaksi dengan itu. Dan joinan dengan beberapa UMKM yang ada. Kan perputaran kita bakal bagus. Tau kedo gak? Tau kedo. Tau kedo ya. Terus AMS ini. Garage ya. Itu yang kita anterin ke Yokohama itu. Untuk bertanding di tingkat internasional. Untuk custom tuh. Yang juara dunia itu. Yes. Kalau udah denger-dengar kayak begitu kan merinding. Bulu kita istilahnya. Iya. Jadi kreativitas itu tanpa batas. Tanpa batas benar. Iya. Silahkan anda berkreativitas. Apa aja nih. Tapi jangan meninggalkan identitas. Jati diri. Atau kebudayaan diri. Karena itu yang akan menghargai kita nantinya. Jadi. Nah Bali nih. Yang main-main kan gitu. Bahasa Inggrisnya ngerti. Hahaha. No play play. Hahaha. No play play deh. Jalan bali dah. Kan lain nih. Kan lain. Andi. 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 Hahaha. Hahaha. Go up, go up. Nah bandi bro. Hahaha. 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 Lu 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 lu. Nah artinya begitu ya. Maka ini DNA ini hal seperti itu. Iya. Jadi gimana caranya bisa mengeksploitasi bakat dan talenta. Disini juga ada penelitian. Penelitian anak-anak muda. Anak-anak SMP, anak-anak SMA. Yang tingkatnya sudah internasional. Wow. Kalau gak salah nih dalam waktu dekat ini saya denger. Cuman karena kan saya gak menjabat lagi. Tapi syukur. Pak wali kota sekarang ini kan. Pak wakil dulu kan mereka. Beliau tuh. Tahu sudah apa yang harus di jalankan. Dan apa namanya. Ya ini artinya. Jadi anak muda ini kan banyak demennya nih. Ya bener. Banyak demennya. Istilahnya semua sel-sel yang menjadi. Apa namanya. Lobang daripada kreativitas itu. Buka semua di gedung ini. Wow. Yes. Tuh. Jadi ya itu anak-anak SMP, SMA. Yang lomba riset. Ya riseternya itu di luar negeri itu. Ada yang dapat medali emas. Ada yang perak loh. Kita bangga banget. Saya gak menyangka potensi kita itu besar. Ya. Ternyata cuma peluang yang tidak dibuka. Ya. Betul. Ini sebenarnya lagi satu ya. DNA ini sebenarnya transformasi daripada art center. Oke. Untuk menjawab evolusi. Yes. Berarti secara konseptual diadaptasi dari art center. Ya. Dan dituangkan ke era yang lebih modern. Ya era yang lebih kekinian. Kekinian. Karena kita melihat ya. Jadi kalau kita bicara masalah evolusi industri. Yes. Ada satu titik kosong. Ada dua. Itu kan bagiannya agraris disana tuh. Pertanian. Pertanian. Disana kalau mau kaya menguasai lahan harus diperangin dulu dia. Harus ada imperialisme dulu disana. Oke. Ya. Benar. Abis itu ke apa namanya 2 titik kosong. Itu industri dia disana. Mulai itu apa uap-uap apa kereta uap apa segala macem. Mulai industri-industri apa garment. 3 titik kosong mulai komputer. Ya. John Soros dengan komputernya aja bisa kaya dia. Menguasai mata uang dulu. Sekarang 4 titik kosong digitalisasi. Apalagi pas jaman pandemi. Buah cara dewa digitalisasinya sekarang. Betul sekali. Apa dong yang gak bisa dikerjakan. Iya. Mulainya dari gara-gara pandemi. Itu. Iya kan. Mulai kita melihat. Melihat peluang kan. Itu denfest itu gak bisa jalan kalau gak ada digitalisasi. Kita jalani hybrid kemarin. Ya hybrid. Jadi semua bisa-bisa jalan peluang. Makanya saya pikir-pikir. Berarti kreatifitas ini gak ada batas. Gak ada batasnya. Betul. Saya setuju dengan itu. Gak ada batas dia. Jadi jangan mengeluh disana ya. Kalau bilang gak bisa ini karena gak ada ini gak ada ini. Ah bohong kamu. Iya. Yang ada kamu males kamu. Iya. Sama kayak kita semua kan. Mau mengeluh takut gak ada yang percaya. Usahakan kalau ada yang mengeluh jangan dipercaya. Iya. Iya. Iya memang kadang-kadang mungkin itu yang bisa disebut sona nyaman itu aja ya. Mungkin bos jalan hidup ya. Mudah lah kedung biasa jalan ya. Apa hidup gak ada jalan ini. Gak mungkin gak nyari jalan kan. Iya. Ya cuman jalan itu dimana kita harus menempatkan kata jalan. Nah. Dalam keadaan apa. Dalam posisi apa kan itu. Sebenarnya dalam keadaan apapun bisa jalan sebenarnya. Kalau kita mampu kayak bersyukur aja ya kan. Bersyukur dengan apa yang kita punya. Maksudnya gratitud. Tapi ego masih tetap harus punya dong sebenarnya. Ya harus. Harus. Punya ya gak bisa gerak gitu kan. Satwa Meraja Stamas itu kalau orang di Bali itu bilang itu memang harus ada itu semua. Ada semangat. Ada spirit. Ya istilahnya nah itu. Wow. Sampai merinding nih. Iya loh. Bener-bener. Jangan. Gak nyangka ternyata gedung ini sebegitunya konsepnya. Ya visinya emang seperti itu. Ya kita juga mau ngasih tau ke viewers yang nonton juga. Ya kan terutama untuk anak-anak muda. Gedung ini kalian bisa pakai. Ya dan terbuka untuk kolaborasi. Pakai bisa berlatih ya. Bisa buat ekosistem disini. Ya disini kan ada co-working space ya. Ya ya ya. Jadi bisa ada space ada ruangan yang berkolaborasi saling kenal. Saling kenal. Dan anda sekarang ini gak bisa untuk zaman sekarang ini tidak bisa untuk bekerja sendiri. Yes. Harus kolaborasi. Oke. Harus seek hand terus. Jadi ini sebenarnya. Makanya ruangannya udah disiapin dulu untuk berkolaborasi. Dan it's free. It's free ya Toji ya. Ya orang pemerintah ya gimana. Yoi. Soalnya kan beberapa ya mungkin beberapa. Orang-orang. Ya orang-orang juga memandang ya kan pemerintah itu. Satu kaku ya kan. Birokrasinya ribet ya kan. Ataupun yang lain-lain lah kebanyakan. Jadi mereka mostly takut gitu kan. Ya udah ngapain sih nanti. Malah ribet nanti gitu ya kan. Tapi. Mungkin gak biasa di luar itu. Hahaha. Ya jadi. Ya. Banyak yang kita tahu. Orang-orang ini belum tahu. Ini gedung buat apa. Iya. Sekarang kalian. Ya lah kalau keujianan masuk aja. Tempat berteduh bisa. Hahaha. Hahaha. Mungkin. Dulu mungkin promonya kurang tepat. Hahaha. 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 Toji sepangat sekali ya. Dan juga tempat ini. Saya appreciate banget ya kan. Awalnya. Ya ini keren banget. Kan kita juga harus punya rasa penasaran ya. Benar ya. Akhirnya kita ditemukan dan kita ngobrol. Dan terutama juga akhirnya bisa mengobrol dengan konsepnya. Iya. Terbuka lah kita ya kan. Dan ini juga menjadi peran penting bagi kita ya kan. Tempat udah ada. Ya kan. Ya kita harus memanfaatkan dong. Nah selain itu lagi satu saya pesen ya lupa ya. Yang nyelak nih. Nyelak nih. Nyelak. Ini tempat sudah banyak dijadikan benchmark. Ah benchmark. Oke. Di Indonesia. Ya. Pak Jokowi pun terakhir di Papua beliau akan buat seperti ini. Boleh. Jadi dari kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif itu berapa kali udah disini konsultasi segala macem. Nanti istilahnya kalau visi kita sama ya. Dan pengelolaan kita juga harus sama visinya seperti itu ya. Dan ada satu pertemuan rasa. Nah. Antara pemakai dengan pemilik. Antara pemilik dengan stakeholder maksudnya ya. Stakeholder. Saya yakin. Ya. Ini anak muda Denpasar. Denpasar itu perkembangannya akan sangat pesat. Ya. Karena mereka melahirkan orang-orang yang kreatif nantinya. Tuh. 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 Ini gak bisa kita jawab selima tahun. Ya. Gak bisa jawab tiga tahun enggak. Lihat 15-20 tahun. Ya. Ini yang sedang berjalan kan nih. Ya. Mau dari penelitian. Mau dari ngeband. Mau dari digital. Ya. Apa istilahnya. Mereka sudah bisa berkolaborasi kerjasama. Mereka sudah bisa untuk saling mengenal. Ya. Ya. Dan tahu istilahnya konsep sekarang ini ya. Makanya ego-ego itu di pecah-pecahin dikit. Lepasin dikit. Kita kolaborasi. Ya. Ada untung 100 kita bagi dengan teman kolaborasi pada mendasa-dasa. Nah. Seperti itu. Tapi sustainable dia. Sustain. Ya. Satu sustain. Yang kedua memiliki keunggulan kompetitif. Tuh. Martabat ada. Harkat dan martabat ada di sana. Penghasilan ada. Tuh. Tuh. Penghasilan jangan ditanya. Tuh. 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 Terimain.. Mainkan. Jadi saya lihat juga di atas itu ada eso nih. Itu namanya taksu. Sebenernya di sana ya. Cualo orang yang siap performanya untuk di lounge masuk ke sana. Harus siap maka taksu ada. Tuh. Tuh. Kenapa harus namanya taksu? Supaya dia juga ingat. Dia pasti nanya apa ini taksu? Kalau gak tau dia pasti akan baca-baca. Wah raga harus jengah nih. Jengah aja nih. Peng metaksu. Ken ken caranya metaksu? Nah itu lagi. Taksu itu tidak kurang tidak lebih ya. Kemungkinan ya. Begitu dia memiliki spiritual, intelektual, dan emosional. Dan ada kemampuan untuk mengkontrol ketiga elemen ini. Taksu pasti keluar. Woy geleng. Enak konsep nih. Cater-cater. Apa itu catat orang yang lekamannya? Oh digital ya? 4.0 ya? Wajib orang digital. Sup-sup-sup. Tapi poin penting itu adalah waktu how to kita bisa mengontrol. Itu yang terbantui mungkin semua kita punya. Ya tapi yang how to kita mengontrol itu yang perlu kita pelajari jalanin ya kan. Menemukan jawabannya. S-I-E-C. Spiritual, intelektual, emosional, kontrol. Semuanya tentang kontrol. Semuanya tentang kontrol. Oh iya, 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 iya. Ceret banget. Oh kan jadinya kan ya? Ya seperti yang kita berada di sini. Nggak boleh saling tuduh ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Sesama bis kota dilarang saling menyerang. Satu guru, satu ilmu. Seperti di orang-orang kali ini kita syuting ya kan. Nah kita berada di ruangan perpustakaan. Iya kan? Kita bisa lihat aja. Tapi buku masih kurang ya. Ini ya mungkin, ya mungkin ini sih sebenarnya nggak berharap dengan pemerintah semua yang mengadakan. Mungkin kalau teman-teman ada yang dibicarakan dengan Pak Wali yang sekarang, beliau pasti welcome sekali. Kalau ada yang punya buku-buku yang kepotensinya bagus untuk peningkatan kreativitas, sumbangin aja di sini. Meskipun digital itu udah banyak ya, tapi kadang-kadang kan kita bosen juga kan ya. Pengen relax, pengen masuk kotak-kotak gitu. Nah Pak tadi sih duduk di kotak ini bagus loh, kenap suara. Memangnya dibuat kotak-kotak Pak, biar nggak saling lirik dia. Oke. Ya ini juga salah satu desainnya juga kita sangat. Iya. Ada apa, co-working space-nya ada, working space-nya juga ada, living room-nya juga ada, tapi yang dengar nggak tahu di manfaat. Living room itu gunanya kalau orang itu dia bekerja di sini, kalau dia sampai malam nggak sempat pulang, silahkan tidur di sana. Ada dapurnya juga di belakang. Wow. Cuman alat-alat permainannya aja belum. Jadi memang konsep gedung ini ya, ya tadi ya, jadi kita berpikir sekarang ini ya, kebudayaan itu perlu kita konservasi, kita pertahankan. Ya. Supaya tidak kehilangan nilai nilai spiritual dan nilai taksu. Betul. Art center itu bisa mampu untuk mengkonfirmasi seperti itu. Dan yang kedua, kita juga tidak bisa untuk istilahnya tinggal diam melihat satu perkembangan, harus bisa beradaptasi. Ya. Kita bertransformasi kepada DNA ini sekarang. Ya. Jadi istilahnya apa yang kita bisa bantu masyarakat itu di sini, ya kita lihat. Dan DNA ini juga prosesnya dulu. Kita melihat-melihat ya, terus terang aja ya memang, kita ada kerjasama dengan Kota Perth. Antara wali Kota Perth dengan saya dulu itu kerjasama. Dan juga kita menjaga-jaga kebetulan pada waktu itu, tahun berapa ya, 2018. Ya syukur sekali, saya jadi pembicara tentang masalah ekonomi digital dan masalah ekonomi, orange ekonomik itu. Di Uni Indo, di Vienna, di Austria, di gedung PBB, Uni Indo itu Pak Endar ikutnya waktu itu. Kita bicara seperti itu, kita juga melihat bagaimana caranya, istilahnya dia, dia apa namanya, memberdayakan anak-anak buddhanya. Termasuk juga di London itu, ada kreatif hubnya dia saya lihat. Nah jadi kita itu mengkolaborasi semua dengan nilai-nilai apa namanya, dengan nilai-nilai kearifan lokal yang ada segala macam. Kita melahirlah, DNA ini. Wow, kata kelas ya, internasional ya. Kita harus biasa di luar. Bukan luar biasa, biasa di luar. Biasa di luar, ya kan. Yang penting kan ada izin sama istrinya. Biasa di luarnya ngapain. Biasa di luarnya menghasilkan karya seperti ini. Ya, menghasilkan kantong kan gak masalah. Gak masalah. Kalau gak ngasilin kantong ya susah. Kalau misalnya dikulik-kulik sedikit cerita asmaranya boleh? Ngomongin buah. Sekarang juga Tuh Haji. Tahun berapa itu ya, lupa saya jadinya ya. Ditonton loh sekarang loh. Masyarakat tonton. Nanti di rumah, kamu tidur dulu arah. Coba, coba matiin dulu, matiin dulu. Ya karena kita lihat juga kan, ya kita melihat mesra banget lah gitu. Itu panur-pan banget kan. Panur-pan banget gitu loh. Couple goals gitu ya kan. Dan sekarang. Apa artinya couple goals itu ya? Goal dari suatu hubungan. Goal ya, Goal. Goal, Goal. Kapan nembaknya Goal ya? Itu dia. Itu dia. Mungkin Tuh Haji yang tahu kapan nembaknya. Biar bisa diberikan buat yang mudah-mudah. Cara menembak yang tepat, yang couple goal. Apa pertanyaannya nih? Gimana menjalin artinya hubungannya itu sampai sekarang masih terlihat. Mesra gitu ya kan. Harmonis. Harmonis ya kan. Kita tahu juga beberapa pasangan juga pasti ya. It's up and down ya for sure. Tapi mempertahankannya itu loh. Pasti ada. Strategi. Akhirnya yang strategi. Strategi ini ya. Strategi to goal. How to build couple goals. Kalau menurut saya sih sebenarnya jawaban singkatnya ya. Yang paling singkat tuh ya. SIEC tadi itu aja. Spiritual, intelektual, dan emosional. Kalau kita sebagai pasangan ya. Kekurangan dan kelebihan kita sebagai laki. Pasti ada gak mungkin gak. Laki itu kegedeannya dia tuh di egonya dia biasanya. Begitu Anda bisa mengecilkan ego mungkin ketemu dia ada di dalam kontrol itu tadi. Wah. Muat pasangan muda. Ya. Ini. Semakin banyak kita mendapatkan tantangan. Semakin berat kita melakukan tanggung jawab. Iya kan? Betul. Jadi ini sudah berapa lama bersama tuh Aji ini berarti? Oh lama banget. Sudah. 24 November ini saya apa ya. Perkawinan saya yang keberapa ini ya. Saya itu menikah 88 ya. Wah. Emang cari angka 88. Saya perlu. Iya. Cari angka 88. Angka okey lah ya. Angka okey. Tahu direncanakan apa gak direncanakan gak tahu. 88 saya berarti baru 7 tahun. Saya 2 tahun loh 88. Berapa tahun tuh sekarang tuh? Coba dihitung tuh ya sampai bakal platur. 88. 2001 tahun. 30. 32. 33 tahun. 33 tahun. Wah mantap ya. 33 tahun. 33 tahun. Nah itu. Pacarannya dari SMA atau dari? Dari kandungan kayaknya. Dari dokter kandungan gak ada kandungan. Saru ini. Ya pacaran biasalah. Anak muda mulai kapan tuh? Mulai kapan pacaran kita? SMA. SD gak? SD juga kayaknya. Tahu jaman sekarang kan? Tahu jaman sekarang. Jaman era TikTok. Artinya saya normal lah sebagai anak muda lah ya. Sama lah itulah ya. Nyaman-nyaman seperti itu. Ya artinya ya itu. Kalau menurut saya sisilannya ya semua orang juga punya pandangan kehidupan yang berbeda. Masing-masing mereka meyakini. Kalau sebetulnya hidup ini kalau menurut saya ya. Nah ini satu agak kayaknya deh. Agak kartos deh. Banyak orang berpendapat dengan kebenaran dirinya sendiri. Tapi ya untuk kita terutama dalam hal berkeluarga bagi saya itu prinsip. Tapi kita harus punya kebenaran yang kita yakini sendiri. Pendapat orang itu banyak. Dan mungkin tidak bisa kita samakan antara kita dengan pendapat dia. Karena situasinya dan kondisinya yang berbeda. Ya itu teorinya ya. Teorinya sebenarnya sederhana sekali. Kalau lagi udah bosen-bosen ya. Biasa kan pasti ada bosen. Udah lah jangan munafik lah itulah. Pasti. Daripada enggak 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 enggak. Itu namanya belajar berusaha untuk membohongi diri namanya. Kalau kayak di teori itu apa? Apa kalau teori usaha itu? Mulai tumbuh. Ya habis itu di puncak pertumbuhan. Habis itu down kembali. Nah jadi ya usahakan ya manusia juga ya sifat hubungan manusia. Sifat hubungan ekonomi keluarga. Ya seperti tadi lah. Dan ada naik turunnya segala macam. Ya kita harus mampu membaca situasi seperti itu. Dan kita harus mampu juga untuk jujur mengakui situasi yang telah terjadi pada diri kita. Sehingga ya mungkin ya. Mungkin kalau si lakinya itu lagi istilahnya apa ya. Auranya lagi down mungkin si istri juga belum tentu down. Dia bisa up disana. Jadi bisa saling isi. Saling isi. Ya benar. Kuncinya itu kita mampu berinteraksi. Nah kayak gini ya. Nah kita kembali ke kreativitas ya. Kalau kita lihat. Kemarin kita ngomong pintu Bali ya ukiran. Ya ukiran itu. Itu kan interaksi tuh. Ada Patrocino, Patroc Mesir, Patroc Wulande. Masuk dalam namanya pintu Bali. Artinya apa? Kita itu bisa memaksudkan unsur yang menjadikan kita positif ya. Untuk kebaikan kita sendiri. Kenapa enggak? Why not? Daripada kita ego. Oh sing tuh. Tapi kenyataannya sing bisa ngudiang. Dan nyeleketek ngudiang. Interaksi dan adaptasi. Jadi kalau boleh tahu nih dulu. Suka duka waktu menjabat. Apa aja tuh ya? Ya kalau suka duka sih bukan hanya menjabat aja. Di sengdak menjabat juga ada ya. Ya artinya ya. Karena kita sudah menjalankan tugas ya waktu keluarga juga. Berkurang pasti. Berkurang. Jadi keluarga ya kita harus berikan kepercayaan juga kepada istri juga. Seperti itu ya. Tapi istri juga sebetulnya. Supporting. Supporting dan juga dia kesibukannya. Dia waktu itu juga ada untuk masalah sosial. Disabilitas dan segala macam itu. Ya cuman mengatur. Ya syukurnya sih anak-anak udah pada gede-gede ya. Cuman ada yang kecil satu masih SMA. Ya artinya ya. Ya artinya seperti itu. Yang paling gede umur berapa tahun ini? Nalit. Apa itu ya? 30-an ya 30. Beda 2 tahun ada kelas itu. Di SMA. Oh ya hampir satu angkatan lah itulah. Kalau sama saya sih jauh lah. Jauh pasti ya. Jauh lah. Kita mau masuk ke pertanyaan yang datang nih. Satu lagi ya. Satu lagi ya. Kalau saya nih. Kalau pendapat saya nih. Oke oke. Dalam masalah keluarga ya. Ini pendapat saya. Kalau pendapat orang kan beda. Artinya kalau kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan kita di rumah tangga. Anda tidak akan mungkin bisa menyelesaikan permasalahan di luar. Daripada itu. Baik pekerjaan atau apa. Kalau memang cerewet ya istilahnya ya. Kasih aja recording untuk rekaman dia. Biar ngomongnya di sana. Kalau dulu dikasih nada nyanyian di sana. Nanti kan tinggal dengerin aja. Hanya udah selesai. Diringi dengan musik ya kan. Bisa aja nih Tulaji. Oke. Kita coba lihat ada pertanyaan gak? Pertama ini. Ditanyakan sama masyarakat. Hanya apa? Yang bisa-bisa ya. Wah ini dari Bayu Indra Prasetyan. Ya kan pagi pak. Semoga sehat selalu. Amin. Menurut bapak sepedaan seminggu berapa kali pak? Nah. Sepedaannya ya? Tergantung banyak makan sebelumnya ini. Kalau makannya terlalu banyak. Harus sepedaan besoknya. Oh gitu. Ya untuk ini lah. Balas dendam dikit. Karena dulu waktu menjawat gak pernah naik sepeda. Waktunya. Waktunya. Sekarang balas dendam dikit. Tapi sering banget loh Tua Juta liat. Lewat depan rumah saya. Waktunya sih oke. Cuma negor doang gak dikasih minuman. Habis-habis cepet banget. Saya lagi lari ya kan. Terus gitu. Ya gitu. Yuk next question. Next question. Ini dari Yogi Praharja. Bagaimana untuk memajukan LPD di Bali? Melihat banyaknya LPD berkasus belakangan ini. Waduh. Ya kalau menurut saya nah ini pendapat ya. Kenapa? Kebetulan saya sedang meneliti LPD juga sekarang. Oh ya? Di S3 nya ini. Oke. Kita akan melihat sejauh mana. Sebetulnya kan istilahnya kasus sih bukan LPD aja. Semua juga banyak berkasus di microfinance ya. Ya. Istilahnya ya. Tapi ingat ya. LPD itu mempunyai suatu fungsi yang akan membuat kita memperkuat. Dan istilahnya memperkuat dan mempertahankan satu martabat yang saya ceritakan tadi itu. Karena kalau kita bicara budaya kita tidak terlepas dari Dharma, Arta, dan Kama. LPD itu sebagai pendukung Arta disini. Itu sebagai juga salah satu pendukung budaya kolektivitas yang kita miliki. Dan ternyata budaya-budaya ini memiliki suatu branding yang sangat kuat dan memperkenalkan Bali sebagai memiliki satu branding kebudayaan sangat kuat di dunia. Yang membuat multi-flare efek yang sangat tinggi. Nah hal-hal ini yang perlu diketahui. Kalau saya rasa tidak semuanya hal seperti itu ya di LPD. Mungkin ya bisa karena itu ada miskomunikasi, mismanagement ya. Dan mungkin ada beberapa hal sama seperti banyak microfinance seperti ada kooperasi juga. Simpan pinjam dan mungkin juga ada BPR seperti itu. Sama ya. Sama seperti itu. Ya sekarang istilahnya satu aja istilahnya disini. Gimana caranya kita menjaga integritas di dalam manajemen LPD itu sendiri. Integritas. Jaga itu disana. Nah kuncinya juga sama semuanya ya. Kalau ada integritas apa semua juga kita perlu integritas. Dan ini adalah lembaga sosial yang memang memperkuat jati diri kebudayaan kita. Jadi gak bisa dihilangin. Integritas. Iya harus. Oke kita masih lanjut ke pertandaan ketiga nih ya. Berapa penanyaan tuh Banda? Banyak-banyak. Banyak banget sih pilih-pilih aja nih. Dari The Qualis. Dua Qualis ya The Qualis. Pak Rai pilih. Kual, kual. Oh kurang listir. Podcast juga dia. Podcast juga ya kan. Perkanan kita juga. Perkanan kita. Tapi masih junior. Masih regenerasi ya. Iya kan. Pak Rai pilih Harley apa Triumph? Wah. Triumph, Triumph B. Apa masalah? Yang jelas dong itu. Merak motor. Yang jelas ya sih pertanyaan lu. Apa yang cukup. Saya pilih road bike. Lebih sehat ya. Lebih sehat ya. Kalau di bonceng yang mana aja mau tuh. Ternyata masyarakat road bike tuh. Oke. Oke ya udah ya berarti pertanyaannya. Dari Live IG apakah ada pertanyaan gak disana? Dari Live IG. Dari Live IG gak ada? Oke kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Oke. Jadi kita udah masuk ke. Future. 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 Saya udah tua nih. Ah the future is now. Apalagi yang saya omongin. Maksudnya dari kita sih pertanyaan simple aja. Pasti kan ada rencana ya. Ataupun apapun itu. In the future apa sih? The wildest dream lah. Dream. Dari seorang. Iya dari seorang. Tua Jirai. Tua Jirai mantra. Wildest dream yang mungkin. Pingin dicapai lagi gitu. Kayak kan. Saya tuh hanya ingin satu aja. DNA ini bisa melahirkan orang-orang. Yang mampu istilahnya. Bersaing dan beradaptasi di dalam global. Itu sendiri. Itu sudah ada contoh. Seperti AMS. Keduk yang jadi juara ya. Kita tunggu yang lain-lainnya. Pantit-pantit yang lain. Istilahnya apa namanya. Startup-startup yang lain ya. Startup-startup. Cita-cita saya istilahnya terwujudnya memang Denpasar ini sebagai kota yang memang berbudaya dan memiliki kompetensi yang tinggi dan bersaing. Tua Jirai. Tua Jirai. Future Jirai. Future Jirai. Furniture tuh. Furniture ini Tua Jirai. Dan itu juga saya harap kita harap juga ya Tua Jirai ya. Maksudnya sekarang setelah Tua Jirai memberikan konsep itu dan ini bisa diteruskan dengan baik. Ya tentu saja. Di degenerasi dan memanfaatkan dengan baik. Dimanfaatkan dengan baik. Dan juga yang maintenance juga ya kan. Bisa mengerti juga bagaimana caranya untuk mengait banyak komunitas juga ya kan. Komunitas-komunitas itu bagaimana caranya masuk komunitas. Dan memberikan ruang ya kan menurut mereka. Artinya lebih positif gak kira-kira sebentuk anak muda seperti ini. Ya bener. Daripada tidak ada ruang untuk menampung kreativitas. Ya kreativitasnya liar-liar mungkin kan kasihan juga mereka. Kira-kira gimana? Ada manfaatnya gak kira-kira? Pasti harusnya ada. Harusnya pasti ada. Mungkin ini sosialisasinya aja. Jadi kita juga. Ya dibantu sosialisasinya. Oh ya Tua Jirai sudah datang ke tempat yang tempat. Ya wosah hati-hati-hati. Baru ke pesuji bahan marketingnya. Beloran dong. Nyaran bisa nganti make gitu. Sewa gak seberapa beli barunya. Kita tidak sewa. Ini punya kita sendiri. Hasil dari monetizing. Jangan main-main. Terus Andi pesambat. Tapi setengah-setengah tuh benernya sing main-main. Tapi jangan main-main. Kan tengah-tengah lu artinya tuh. Jangan main-main. Saya cepat saya mencegup rata. Ya kalau saya sendiri sih ya. Entrepreneur saya udah pernah. Saya mengawali karir. Ya pernah di akademisi. Sebagai dosen di awal-awal itu untuk mengisi kekosongan waktu. Apa namanya. Waktu habis tamat kuliah. Terus jadi dosen. Seperti itu di rasta. Terus abis itu entrepreneur pernah. Di pemerintahan pernah. Dan sekarang kita balik lagi ke akademis ya. Mumpung lagi penelitian. Ya jadi kita ya mungkin bisa. Ya banyak. Apa namanya ya. Kita banyak untuk bertukar pikiran. Apa segala macam ya. Untuk pengalaman yang ada. Empiri seperti apa. Dan apa ya. Future juga istilahnya. Future juga. Untuk yang lain-lainnya. Jadi lu aja lagi. Kita tanam terus. Kita tanam terus. Tanam terus. Dan ditanam. Di share. Apa aja Tine-Nine. Apa aja gini-nya. Nandurin apa. Nandurin Karangawa. Inspiratif nek. Disini tuh banyak quote-quote. Ditulis ya. Istilahnya ini ya. Untuk memberikan motivasi kepada kita. Karena quote itu juga. Motivate kita ya. Ini quote ini. Nggak ada quote yang tidak membuat. Mereka itu menjadi orang. Jadi sih orang. Bukan jadi binatang. Tapi istilahnya. Jadilah mereka bisa. Untuk mengaplikasikan. Aktualisasi dirinya. Untuk ke depan. Itu yang paling penting. On a positive way. On a positive way. Quote itu yang pakai. Seperti. Apa yang bilang tadi itu. Jadi kita ada. Jengah. Jengah. Taksu. Taksu and jengah. Orang Bali itu dua pegang. Pegang tuh. Jangan lupa. Pesan dari. Jengah. Jengah ini pegang tuh ya. Dipegang tuh aja. Pegang tuh. Taksu dan jengah. Oke. Kayaknya kita. Sudah. Ada. Ada berapa lama nih. Kita udah. 54 menit. Masih ada waktu 6 menit. Nah ini. Ini adalah pertanyaan. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Waktu kita 6 menit lagi. Oh oke. Labda karya. Kita lihat banyak. Banyak yang lewat. Labda karyen juga ya kan. Nah ini. Dari kita. Soil ya. Artinya adalah. Soundtrack. Ini adalah pertanyaan terakhir. Yang mungkin adalah pertanyaan Pak Mungkas ya. Soundtrack of real life itu adalah. Musik latar dari hidupmu. Ya kan. Nah jika. Hidup. Hidupnya Tuwaji adalah sebuah film. Ya kan pasti ada salah satu. Ada banyak sih soundtracknya ya. Ya. Salah satu soundtrack. Yang mungkin melekat. Apa itu? Di dalam dari Tuwaji. Masa gak ada. Pasti ada dong. Kayak lemah aja melekat. Dan mungkin ada ceritanya. Di sana ya kan. Lagu itu ada ceritanya. Love of my life. Wey. You hurt me. Itu Queen ya. Freddie Mercury ya. Freddie Mercury. Kenapa lagu itu? Kenapa lagu itu? Kenapa ya? Pertanyaannya mungkin. Bahasa nyanyiin itu. Mungkin ada yang bilang. Pernah ditinggalin. Ya itulah cinta. Cinta. Cinta sama istri. Cinta sama Tuhan. Yang paling pentingan itu. Jangan sampai ditinggalin cintanya sama Tuhan. Biasa di luar. Biasa di luar. Bayangnya kita harus ganti tagline. Biasa di luar. It's broken my life. And now you love me. Love of my life. Ditinggalin istri. Mau cari istri lagi gak? Ditinggalin istri itu gimana? Ditinggalin kemana? Kalau ditinggal ke pasar senda. Itu favorit banget ya? Tapi ada juga ya. Saya sebetulnya ada beberapa yang memang. Ini lagunya mungkin lama-lama semua ya. Lama-lama semua. Tapi mungkin di momen-momen tertentu itu. Gak sama dia. Ininya apa. Inspirasinya lagunya. Benar-benar. Kalau memang lagi semangat-semangatnya istilahnya ada. Apalah istilahnya ada sesuatu hal yang ini tuh. The Massive itu loh. Oh The Massive. Jangan menyerah itu loh. Woy The Massive. Jangan menyerah. Jangan menyerah ya. Itu loh. Iya-iya. Dan ada terakhir. Ini lokal punya. Ini pada waktu kalau gak salah ada raya apa ya. Ada di Instagram saya itu ya. Ini orang bagus banget ini. Ininya apa namanya. Tantar-tantar ya. Oke. Ini sangat luar biasa sekali ya. Yang Tempori Tua Ji Cerita itu ya. Iya ini ini. Dia apa? Dia. Wah siapa itu? Siapa ini ya? Nanti kita akan cari. Kita akan cari. Siapa tahu bisa menjadinya. Kita undang dia di Soul Session. At Rock The Beat Studio. Merindingnya loh. Awalnya. Ini kan hidungnya hidung lokal. Ya itu dah masanya. Sound pengiringnya kan. Nah kalau ini beda lagi. Ini luar biasa banget nih loh. Enggak bisa lupas ya. Iya. Pada waktu yardnya-yardnya itu. Tidak ngeliat kok. Enak banget ini. Nah ini harus kita telusuri nih Jar. Sampai sekarang itu tiga ini yang melekat betul di tiang. Wah. Luar biasa. Wow. Hari ini adalah hari yang luar biasa sekali. Karena kita biasa di luar. Luar biasa di luar. Dan karena waktu kita tidak panjang ya. Kan kita punya waktu satu jam untuk kita ngobrol. Tapi sungguh sangat padat dan inspiratif sekali ceritanya Tuh Haji. Kita beruntung sekali ini bisa ngobrol-ngobrol. Bapak Rai Mantra. Terima kasih kesempatannya Tuh Haji. Dan jangan berhenti menginspirasi kita ya kan. Dengan adanya salah satu peninggalan ya di gedung ini. Peninggalan. Peninggalan. Ya ini kan emang diwariskan untuk anak-anak muda. Termasukkan anda. Ayo lho. Ayo kita semangat. Jangan. Jangan bikin seorang tua lah. Betul. Jangan jadi beban keluarga aja. Kalau gak mau jadi beban masuk sini. Ya. Betul. Dan saya mengundang semua juga untuk anak-anak muda terutama. Untuk datang kesini jangan takut, jangan pernah berpikir bahwa disini itu kaku banget ya kan. Staffnya gak ada yang pakai baju PNS ya. Padahal PNS. Tahu gitu saya ngelamar disini. Jangan. Sampai segitunya ya kan gak boleh pakai baju terlalu PNS banget ya. Kan harus baju santai. Itu juga mencerminkan. Benar kalau pakai baju PNS dia liatnya gak berani masuk. Ya itu betul banget. Baru mau masuk tetap diusir. Kan susah jadinya. Susah. Berangkat kesini liat dulu tempatnya mau kerja disini ya mau buat acara. Apapun itu ya festival ada acara coba untuk datang kesini. Ya. Lihat-lihat dulu ya kan. Dan siap berkolaborasi tentunya. Siap harus siap berkolaborasi ya kan. Kalau berkolaborasi itu berartinya kita harus egonya diturunkin setengah. Jangan sampai gak punya ego. Jangan sampai gak punya ego bener kan. Jadi diturunkin setengah aja. Untuk bagi-bagi ya kan. Baik, saya ucapkan terima kasih Tuh Haji. Tuh Haji ada quote gak nih? Ada quote yang terakhir. Quote, quote nih. Quote-nya. Quote-nya jangan pernah berharap. Anda dirubah oleh orang. Tapi rubahlah dari dalam diri sendiri. Sangat banget ini bener. Terima kasih. Terima kasih Tuh Haji. Terima kasih teman-teman. Terima kasih all crew, all teman semua. Terima kasih untuk gedung DNA. Dan all staff disini. Dan acara ini juga di The Youth Fest. And do what you love. And let the universe do the rest. See you next episode on soundtrack of your life. I'm out. I'm out. I'm out. I'm out. Terima kasih telah menonton!